Intro Selamat datang pemirsa, dua warga kota Sorong teridentifikasi positif virus corona Semoga berumur Domingo Semana Chan mengapresiasi hasil identifikasi enam orang di Kaimana yang dinyatakan negatif virus corona Dan pemirsa, dua informasi ini akan kami ketengahkan bersama sejumlah informasi menarik lainnya di CWM News malam hari ini, Senin 20 April 2020 Bersama saya, Yung Ki Ulimpa, inilah CWM News malam serengkapnya Kita ke informasi yang pertama, saudara, dua warga teridentifikasi positif virus corona Sehingga jumlah positif virus corona di kota Sorong bertambah menjadi empat orang Warga pun dihimbau tingkatkan kewaspadaan dengan mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah Kedua warga kota Sorong yang teridentifikasi positif virus corona atau COVID-19 Masing-masing berstatus orang tanpa gejala OTG dan pasien dalam pengawasan PDP Penambahan jumlah orang positif corona disampaikan juru bicara saat gas COVID-19 kota Sorong Minggu Malam Setelah menerima hasil uji laboratorium balit Bangkes Makassar terhadap 21 sampel yang dikirimkan beberapa waktu lalu Sehingga kepada warga diminta mematuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penularan virus yang belum ada obatnya Total status positif COVID-19 di kota Sorong sampai saat ini berjumlah naik menjadi empat orang Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Makassar yang kami terima hari ini Dua orang yang berstatus hasil pemeriksaan positif yaitu yang pertama inisial RA Perempuan umur 26 tahun Satunya adalah orang tanpa gejala Kemudian yang kedua YT laki-laki Umur 71 tahun Satunya adalah pasien dalam pengawasan RA ini ada hubungan keluarga dengan pasien meninggal positif 04 Dengan demikian kemungkinan sudah terjadi transmisi lokal di kota Sorong Jadi sekali lagi saya berharap Bapak-Ibu sekalian masyarakat kota Sorong Untuk mari kita lebih berhati-hati Kita masih kita lebih menjaga kebersamaan kita Untuk mempersempit penyebaran ini Dengan protokol kesehatan yang sudah seringkali kita sampaikan Yaitu jangan keluar rumah Karena transmisi lokal sudah kemungkinan terjadi Jaga kebersihan, cuci tangan Jangan lagi berkumpul Kalau yang sampai hari ini masih mengadakan kegiatan kumpul-kumpul Kongko-kongko di pinggir jalan Atau di tempat-tempat makan tertentu Kami berharap supaya kalau bisa tidak lagi Bukan kalau bisa, harus tidak terjadi lagi Karena seperti saya sampaikan tadi bahwa Jadi kemungkinan transmisi lokal sudah terjadi Angger ini sumpung CWM Channel Terima kasih telah menonton